Wiranto putih nak congel mata ini saya nggak nuntut lagi kok Sumpah demiawa, saya tekan nyonggel putih nih Wiranto Suruh ke rumah saya congelnya mata nih Tolong nih jangan dipotong, siarin aja Pak Asih Widodo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ijin saya manggil bapak Pak D ya? Monggo aja Pak D udah bulan Mei lagi nih Sekarang bulan Mei 2022 Mau tidak mau setiap bulan Mei jadi ingat putra bapak ya? Iya, kalau almarhum bukan Mei, November Kejadiannya tapi bulan Mei Ya, Mei nya kan tercikti dulu November diterusin ke November Pasti banyak orang yang nanya mengenai peristiwa itu setiap bulan Mei ya Pak ya? Betul, betul Tetangga-tetangga pada ini kebetulan Makam almarhum bisa kasih gubuk-gubukan, kasih bendera Oh ini, 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 oh ini korban ini Korban ini, sebagian anak-anak yang jaman sepulah lapat, SD, SMP ya Sering pada nanya-nanya gitu Yang sekarang bulan Mei nih, yang bapak ingat apa aja tuh Pak? Kan pasti peristiwa Saya bulan Mei yang jelas pertama ingat, rusuh Mei pertama Saya punya proyek di Pancoran Karya Guna Vinter di tikungan Lampu Merah Itu sebelahnya kan ada carefull, di jamah enggak karu-karuan Saya udah pulang kerja dari situ tuh, udah sampai enggak berani bawa motor Jalan kaki sampai ke tanah kusir Itu di hari tanggal 13 nya? Iya, pas bakar-bakaran Saya punya kebetulan punya proyek di Karya Guna Vinter yang di tikungan itu Yang kaki ke tanah kusir? Iya, sampai malam, kebetulan kan di jamah, wah enggak karu-karuan, ada di jarak, enggak karu-karuan Saat itu bapak tahu, Sigit ada di mana? Dia kebetulan ada di daerah, mana? Sudirman Tahu, jadi bapak tahu persis bapak ada di Pancoran, Sigit ada di Sudirman Di Sudirman sedang apa Pak? Ya ikut-ikut demo itu, jadi cuma kebetulan dia kuliahnya di YAI kan enggak mungkin ke Pancoran Itu Pancoran parah tuh Jadi dari UI kan di situ semua sama Mustopo di situ kalau enggak salah Saya sempat inget, saya inget banget beliin air minum sama anak-anak Mustopo sih Si yang karyawan toko mebel itu namanya Ki Yancun Pak Win beliin ini, jangan-jangan anak saya enggak minum juga kok, saya bilang Jadi saya memang gimana ya, dari zaman itu tuh sampai sekarang ini terserang sangat menerita Udah kilahan anak, terus ibunya juga pergi Saya cari keadaan udah 23 tahun belum ketemu Padahal kalau lawyer-lawyer itu kan ngomong katanya negara hukum Di Mata Raya hukum sama, tapi malah lawyernya di penjara Itu Indonesia Saya Indonesia tuh KUHP Kasih uang habis perkara, kurang uang habis di penjara itu Indonesia KUHP? Iya Kurang uang habis di penjara Kasih uang habis apa Jadi itu dibelak-balik Pak, itu waktu Bapak ada di Pancoran, Sigit ada di Sudirman Itu Bapak tahu kak putra Bapak sedang demo Sempat ngomong sama Bapak, Pak saya mau demo, saya mau ini, mau ini, mau ini Bukan begitu, jadi ini kalau uangnya yang buat minum habis selalu dulu SMS ya Ya uangnya habis, tolong ngantri uang Yaudah, dulu kan HP mahal HP tuh dulu ini nomornya almarhum masih bisa pakai itu 1.600.000 XL 0817 6959 288 Itu dulu mahal, 1.600.000 HP-nya Sony Rx 688 itu 5.800.000 Mas 3.000 Itu bisa bayangin Nah sekarang mama beli Samsung 2 juta, cuma 2 gram Dulu berapa gram Tapi saya bangga punya anak Istilahnya ya enggak nyusahin orang tua Sayangnya kok dipaksa mati sama negara gitu loh Jadi saya kecewa sama negara Makanya presiden dari SBY Ya enggak bisa mengungkit Apalagi sekarang orang sipil SBY cender nggak berani nak piranto Sebetul semangis 1 itu mudah kok Saya yang jemput anak saya dari Ciptau pulang sampai rumah jam 10.15 Eh jam 12 lah taruh Dari Ciptau itu jam 10.15 Sampai rumah itu TV nyala Habibi bicara saya perintahkan Menhan ambil tindakan tegas Anak saya mati Ya sudah, wiranto tangkep Ada perintah anak saya mati Contoh konkret Tommy Preman nembak hakim Kan Tommy di penjara Walaupun tak ada petik Barangkali saya niwara Soalnya penjara Tommy kan nggak berani dong negara Itu Indonesia Banyak orang pintar Tapi tidak ada yang benar Jadi itu yang Bapak tuntutkan Oh iya Makanya saya selalu bilang Sama anak-anak yang sering ke rumah Anak-anak mahasiswa Kalau skripsi selalu ke rumah Kalian mahasiswa harus jadi pengusaha Kenapa pengusaha? Masa kalau jadi DP rusak DP RRI Duit penting recokin harus Rupiah indah Dingung londek Saya bilang gitu Usaha kalau ngomong sembarangan DPR RI Iya DPR RI Duit penting Recokin harus Rupiah indah Dingung londek Saya bilang gitu Makanya DPR punya simpetan semua Jangan jadi DPR Iya Samanya jadi pengusaha Jadi apalagi? Pokoknya jadi pengusaha Paling tidak Pada anak buah seratus Ngetazit kemiskinan Oke Itu pesan Bapak? Siapapun yang bikin Yang ke rumah saya Untuk skripsi ujian terakhir Selalu saya pesan Oke Saya ingin tahu dulu Mengenai Perjuangan Bapak Pak D ini kan pakai motor Kemana-mana Boleh kita lihat motor Pak D itu kan ada tulisan-tulisan Di kiri, di kanan Terus ada bendera Boleh lihat dulu nih Apa saja itu pesan Yang Pak D mau kasih lihat Di motor Pak D ini Jadi saya bukan pamer Aku cari keadilan Jangan dibunuh Emang ada yang Ingin bunuh Pak D? Belum Tapi kok ada tulisan Jangan dibunuh Jadi saya terserah Dianggap pamer ya monggo Tapi dibaca ya monggo Tapi saya kalau Kalau motor begitu Hati saya Tambah gede gitu Saya cari keadilan Keadilan negara hukum Jadi seorang ini emang Sebelum Makannya begini Nanti saya bilang Jadi Saya tetap Sebelum saya mati Berkalang Saya akan cari keadilan Ini yang Pak D lakukan Salah satunya dengan motor ini Saya mau lihat lagi nih Pak D ini Korban semangis 98 Anakku dibunuh TNI Keningku dipopor polisi Jadi begini Saya tanggal 13 September Saya meninggal Tanggal 26 September 99 Mau ke depan Diadang di samping Sarinah Di situ tawur Sudah pakai motor ini Belum 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 Cuma kan anak-anak Masih mengikuti Tigor nenggolan itu kan Pembaharan saya Dia tembak Jatuh Saya ditimpa popor Makanya tak tulis Keningku dipopor polisi Jadi saya udah Menderita 2 kali Udah anak-anak Dibunuh Saya disiksa Sabara Gimana enggak Saya tambah dendam Saya secara keadilan Itu mulai disiksa Nah sekarang Indonesia Kan saya bilang Banyak orang pintar Banyak pengadilan Tidak ada keadilan Ini udah 23 tahun Hampir 24 Hampir 24 tahun Enggak ada Pak D melihat ada Tanda-tanda Oh ini kelihatan Akan segera Dapat keadilan Belum Selama 24 Berjuang ini Ya belum Soalnya begini Presiden balik sekarang Joko Widodo Joko Widodo itu Presiden cari selamat Nah kalau saya AC Widodo cari keadilan Makanya Peran itu jadi Polugam Cari Pantin Pres Biar selamat dia Tapi saya tetap percaya Allah itu tidak tidur Semoga nanti Wira-wira dilaknat Kalau sampai Tidak bisa di penjara Di negara Di dunia ini Semoga nanti Wira-wira dilaknat Sama Allah Kenapa nama itu Terus yang keluar Bukan begitu Ada perintah Naksamati Mumpama saya Bunuh situ Yang nyuruh pacaran situ Kan pacar tangkep Di penjara juga Secara hukum Ada perintah Naksamati kok Yakin Pak Adi Ada perintah Dari Panglima Habibi Almaru Bericara Saya perintahkan Menhan Ambil tindahan Tegas Anak saya mati Ada perintah Saya mati Tetapi lantung Ya saya tuntut Sampai kapanpun Sebelum saya mati Berkalang tanah Walaupun Keluarnya peluru Bukan dari tangan beliau Kan tanpa diperintah Dia menembak Prajurit kalau ditembak Tidak mungkin dia menembak Tidak sengawur itu prajurit Jadi saya orangnya gitu 23 tahun Pak D Mencari keadilan Tujuannya hanya satu ini Ya Wira-wira di penjara Harus di penjara Harus Ada perintah Anak saya mati Mudah-mudahan Awas mendengarkan Apa cerita Nanti saya Harus Ada perintah Anak saya mati 23 tahun loh Pak D Ya Saat tetap menuntut Jalan harus masuk penjara Enggak ada tanda-tanda itu Belum Soalnya Jawa Widodo Cari selamat Makanya Wira-wira di Balukam Cari Vantin Pres Ini saya selalu bilang Banyak orang itu Tidak ada yang benar Utaknya duit Enggak mikir Coba anak ini Tak congel matanya Nuntut enggak Wira-wira putih Tak congel matanya Saya enggak nuntut lagi kok Sumpah demi apa Saya tekan Nunggel putih Wira-wira Suruh ke rumah Tak congelnya matanya Tolong ini Jangan dipotong Siarin aja Nonsense saya Saya bukan penerindang Oke Dari 98 Ke 2022 Itu udah Berapa presiden Sudah berganti-ganti Presiden Tapi saya tetap akan Cari keadilan Sebelum saya mati Makanya Ibunya tempoh hari Di rumah sakit Mau pergi pun Tangannya Sepet begini Pak Janji sama Ibu Sebelum mati Berkalang tanah Tolong muter Pulau Jawa Pake motor Cari keadilan Leb Meninggal Itu pesan Dari Ibu Almarum Di Pertamina Oke Jadi terus terang Saya Ada amanah itu ya Saya tidak pernah ribut Sama ibunya Almarum Jadi Bicara terakhir Tanggal 5 Dia arisan Habis Begitu malam Solat isya di kamar Keluar Saya lagi makan di meja Pegang tas S.P. ya Pak Saya sudah bersenisan Tidak buat siapa Berarti ibu Buku sama sikit Sebelah saya Sebelah sikit Nah ini Nisanya kan buku tau Marah lah disitu saya Loh ibu kan saya Ini Banyak saya Saya tidak pernah Ya saya tidak Mengrepotin Bapak sikit Biar dipanggil Allah saja Nah itu Dan Tanggal 10 pergi Tidak sakit Ibunya Tidak sakit Jadi cuma Tanggal 10 itu Pipis ke Di kamar Mereka Monoblok tinggi ya Kelewat ke bawah Sampai Pertamina pergi Tapi sempat Pak tolong janjah Mereka ibu Sebelum bapak mati Berkalau tanah Muter pulau jawa Cari keadilan Dirantur di penjara Makanya sampai sekarang Saya susah tidur malam Karena Ya ini ingat Saya marah-marah Mereka ibu Sampai pergi Saya tidak pernah ribu Dari muda nikah Belum Belum pernah Ibunya Istri seorang baik Benar-benar baik Tidak pernah Ucap apa-apa Jadi saya Selama ibunya pergi Setelah lebih Saya menderita sekali Amanah dari itu Sudah Sudah selesai Muter pulau jawa Belum 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 megang duit Emang muter pulau jawa Tidak pakai duit Sekarang Saya rencana Saya Umpak ada milik Saya dari sini Ke Bandung Kamisan di Bandung Terus ke Jogja Kamisan di Jogja Terus 12 ke Jawa Timur Kamisan di Malang Kan itu Malang Berwijaya Ada kamisan juga Jogja ada Bandung ada Nanti pulangnya Lewat Surabaya Pantura Ada kamisan juga Pantura Itu banyak Wartawan yang Sering ke rumah dulu Terakhirnya lewat Pantura Rembang Pati Johonya Kudus Tapi saya belum Menemu Uang Kan tidak sedikit Motor-motor gitu Apalagi motor Motor tua Mega Pro Ini motor Pak J Mau lihat lagi Tadi tulisannya Di bawah Ada kayak Asu Nah itu Maksudnya apa Artiku Loro Artiku Saki Aku selalu Usaha Cari keadilan Bukan Asu Itu Anjing Saki Sebodoh Itu Itu kan Ada artinya Gitu Loh Bisa taruh Singkatan Yang lain Kan Biarin aja Cari masalah Saya kan Mau cari masalah Saya tidak pernah Pakai masker Saya Dibayoran Ada Saat Pemberin Padi Pakai masker Ditarikan polisi Penggambarin Padi Itu Polisinya Memang saya Cari masalah Ini Buah megabuhan Polisi Tanya enggak Enggak Terus saja Saya memang Cari masalah Silahkan Supaya Cari masalah Supaya Biar ditanya Kenapa Pak Dikini Gini 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 Gitu Tapi polisi Pernyata Saya cari masalah Memang Kalau orang-orang Menghindari masalah Saya cari masalah Saya kalau Dumpama Ditanya Kok gak pakai masker Berarti Lu gak punya Allah Urusan mati Itu urusan Tapi kalau Anak gue Dibunuh bangsa Lu Temen lu Saya mau ngomong Itu jujur Saya Saya tidak Berapai masker Saya serahkan Saya mau Hidup mati Saya Cuma Saya cari Keadilan Oke Tujuannya Cari keadilan Yang sudah Pak D Lakukan adalah Keliling Menggunakan Motor ini Masih di wilayah Jakarta Iya Sampai Perwakarta Pernah Sempat sampai Perwakarta Oke Tanggapan orang-orang Sekitar ketika Lihat motor Pak D Kalau di daerah Pada foto-foto Sukses ya Pak D Cari keadilan Mudah-mudahan Di jabas Sama Allah Nah tapi Kalau di Jakarta Di tabrak-labrak Ditabrak Iya Di segosin Kalau soalnya Jakarta utaknya Duit Oh Oke Duit Jakarta kan duit doang Tapi di daerah Pada peduli Ya Mudah-mudahan Ini Pada ngambil Ini Pak D Ngopi dulu Sholat sini sambil ngobrol Itu biasa di daerah Selain keliling Pak D Pernah Apalagi nih Usaha supaya Goal gitu Perjuangannya Misalnya lewat Pengacara Lewat Lembaga apa Nah sekarang Kita ini kan Sudah dipilih kontras Dari tahun 98 Tos juga bentur Oke Apalagi sekarang Kontras Badan pekerja kontras Saya bilang Kalau zaman munir Kan kontras doang Koordinator Tidak kekerasan Sekarang badan Pekerja kontras Nah gajian Digobayar kuliah Sudah habis Makanya Tidak pernah peduli Selain kontras Badan pekerja kontras Terus apalagi Pengacara Amnesti LBH juga selalu LBH Itu mentok juga Itu mentok juga Ya kan bener-bener juga Oke Terus apalagi Pernah kemak Ke MK 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 saya sudah pernah Datang ketemu langsung Iya Sampai begini Pak AC Yang di penjara Siapa yang punya janda 2 miliar Pak AC Mudahnya Saya tidak butuh surga Butuh siap Di penjara Nah kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusnya Ngomong itu Pak AC Saya tidak bisa Bikin surat perintah Saya jawab Saya tidak butuh Surat perintah Saya suruh merombak Undang-undang nomor 26 Merombak Kasih saudara presiden Presiden kasih Jaksagung Viranto tangkep Oh iya 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 Saya ingat Mas ingat Makanya nanti Kapan-kapan Wartawan suruh ke rumah Biar lihat foto Ada foto-fotonya Iya Foto apalagi Pak Deh Di MK Terus foto apalagi Yang jelas ya Ya foto-foto Saya lah Jadi saya Jadi asuh itu Bukan berarti anjing Cuma dari jauh kan Asuh Polisi Biar isi Saya memang jadi masalah Demi apa saja Jadi masalah Saya dibunuh Tidak apa-apa Demi anak saya Kecuali saya Yang nyolong motor Saya cari keadilan Undang-undang dasar 45 negara Wajib melindungi Dan menyejahtera rakyatnya Tadi tulisnya Anakku dibunuh TNI Aku dipopor Polisi Pak Deh masih Percaya sama lembaga TNI? Saya bukan Tidak percaya Tidak suka saja Tentara Nasa Tidak Jaga negara Bukan suruh Dibunuhi rakyatnya Kan dia digaji Dari uang rakyat Dari pacak rakyat Kok yang bayar pacak Dibunuh? Ini salah dong dia Para negara Suruh ngaman Barangkali Serang luar negeri Oh dia yang perang Bukan suruh Mbutuh-mbutuhin rakyat Bukan suruh Minta-minta uang Jatah ini Ini Enggak Polisi juga Enggak bersyukur Gajian dapet Sepatu dapet Topi dikasih Rumah dikasih Masih Minta duit di jalan Oh itulah Indonesia Enggak pada bersyukur Sama Allah Saya terus terang Keluarin semua aja Biar marah sama saya Saya dibunuh Setiap mati Jadi saya terus terang Kecewa sama negara saya Kecewa bener-bener negara Saya bangga punya Presiden Soekarno Soalnya saya Lahir tahun 50 Jadi Jadi sempet Tahu beliau gitu Tok-tok-tok-tok-tok Enak gitu Makanya sampai saya cerita Kalau Soekarno itu Sudu kaya Karno itu kuping Kasarnya Kalau Karno itu halus Berarti Dengarin rakyatnya Makanya ada perlukan tinggi Gratis Ikut UMPTN Nah sekarang kuliah kan Bayar Otomi kampus Pak Erto Kalau dulu gratis Kuliah Dikasih makan di kampus Ada asrama Gitu loh Jadi ya Ya terserah Saya dianggap Biaran Soekarno Ya monggo Cuma saya Salut sama hal marum Soekarno Pak D Ini kan Korban-korban Tragedi 98 Itu ada kayak Semacam komunitasnya Atau grup Apa gitu Pak diikut disitu Iya Suara mereka sama Kecewa dengan negara ini Semua sama Iya Makanya Sekarang begini Kan di Sekarang Bita Sekarang Haram Sekarang orang Rata-rata Betawi kan Nyoblosnya kan Prabowo Prabowo itu kan Nyulik mahasiswa 13 sampai sekarang Nggak pulang Laku aja Bisa pada Dipilih Itulah Jadi harusnya Mereka-mereka Pada mikir Kesitu Kalau anaknya Diculik Sampai sekarang Nggak tahu Makamnya Boleh Nggak Oke Ini kan Pak D Ini kan Urusannya Kecewa Sama negara ini Berusaha Mencari keadilan Sudah Hampir 24 tahun Ke MK Sudah Ke DPR Sudah Sudah Bulak-bali Kamisan Setiap Kamis Juga sudah Bahkan ketika Pandemi Kamisan Online Juga jalan Terus Terus Apa lagi Pak D Saya Sebelum Saya mati Berkalang tanah Tetap akan cari Keadilan Dengan cara Apa Ya muter-muter Gini Mau dibaca Mau tidak Terserah Dianggap Pamer Dianggap Ini Monggo Saya akan cari Keadilan Tetap Sebelum mati Berkalang tanah Saya akan cari Keadilan Keadaan Negara Hukum Di mata Rakyat Karena hukum Sama Dulu Oke Dia Panglima Jendral Kasih arah Wiranto Ya hukum 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 Mereka Makanya Saya selalu Mohon Sama Allah Ya Karena Butuh Ya Ya Tolong Presiden Hatinya Dibuka Bikin surat Perintah Kasih Jasa Agung Wiranto Tangkep Dikurung Ada Perintah Anak Saya Mati Ya Allah Saya selalu bilang Kalau itu Sudah Terjadi Pak D Sudah Selesai Perjuangan Kalau itu Belum Terjadi Lanjut Terus Oke Sebelum Saya mati Berkalang Saat Tetap Sari Kadian Wiranto Harus Dipenjara Oke Berarti Aksi Kamisan Itu Pak D Masih Perlu Untuk Dilakukan Terus Atau Sudah Aja Karena Sepertinya Tidak ada Respon Apa 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 Kita Kan Usaha Kita Diwajibkan Usaha Sama Allah Kalau Kita Sakit Tidak Kedokter Mati Allah Merkah Kenapa Kamu Tidak Usaha Oke Itu Harus Usaha Wajib Masalah Negara Tidak Peduli Yang Penting Kita Berusaha Mudah Sudah Suatu Saat Diingatkan Sama Allah S.W.T. Berjadian Hatinya Terbuka Oh Ya Ini Orang Cari Keadilan Wiranto Tangkep Setiap Kamis Ada Gak Respon Dari Pihak Pemerintah Atau Pihak Berwajib Kamisan Itu Berarti Ada Respon Gak Atau Sementara Gak 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 Sampai Lihat Orang Jangan Sampai Kelihatan Padahal Tiap Kamis Kan Ada Tapi Kita Enjoy Kita Tetap Akan Berusaha Tetap Harus Cari Gak Mungkin Presiden Gak Tau Kan Pak Dia Orang Di Depan Istana Cuma Yang Cari Masalah Kan Memang Biar Pura Pura Tau Makanya Saya Sering Bilang Kalau Mama Cucunya Joko Widodo Tak Congkele Matane Boleh Saya Cucunya Wiranto Juga Boleh Saya Gak Akan Untuk Lagi Gak Tak Bunuh Tak Congkele Matanya Sebelah Sumpah Demi Awap Saya Tiga Bukan Saya Dianggap Dajar Yang Mau Gajar Tapi Saya Kecewa Saking Kecewanya Sampai Kalau Hal Itu Boleh Dilakukan Pak D Akan Lakukan Asal Selalu Kan Cucunya Congkele Matane Sebelah Satikan Pak D Dendam Bukan Dendam Masalah Saya cari Keadaan Kalau Enggak Dihurusin Karena Negara Hukum Yaudah Kita Brutal Gantian Kenapa Jawaban Dari Pihak Berwajib Sebelum Sebelumnya Apa Pak D Tidak Pernah Ada Jawaban Apa Selama 20 Hampir 20 Tahun Tidak Ada Jawaban Apa Tidak Ada Jawaban Pernah Diundang Mau Ketemu Jokowi Dodo Cuma Lagi Rabat Ini Sekalian Satri Tanya Lagi Rabat Di Amnesty Usman Bu Harif Bicara Nanti Kalau Di Istana Diajak Salaman Siapapun Jangan Mau Jadi Marah Bu Harif Kan Orang Katolik Kalau Yesus Bersabda Kalau Pipi Kiri Kamu Ditabok Pipi Kanan Kamu Kasih Biar Ditabok Sekalian Saya Orang Islam Rasulullah Bersabda Kalau Di Pipi Kanan Tapok Ya Pipi Kiri Seru Napok Kok Enggak Boleh Salaman Walaupun Presiden Kita Oke Bu Harif Enggak Nyoblot Jokowi Itu Presiden Kita Apalagi Beliau Mau Manggil Akhirnya Usman Amnesty Udah Saya Pulang Tidak Mau Masuk Seorang nya Walaupun Enggak Milihkan Itu Presiden Kita Waktu itu Pak D Milih Siapa Saya Nggak Nyoblot Cuma Nggak 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 Saja Nggak Kaya Orang Usah Gol Pun Nggak Nggak Perlu Tapi Seorang Nggak Berang Ucap Kaya Kaya Pak D Ini Kan Tadi Kata Pak D Nggak Ada Jawaban Apapun Dari Pihak Berwajib Keluarga Apa Mereka Nggak Punya Bukti Kalau Nggak Ada Bukti Bukti Dioperasi Makanya Waktu Itu Dioperasi Yang Ahli Forensik Siapa Siapa Udah Meninggal Sekarang Kan Pelurunya Peluru Kopassus Jadi Kopassus Itu Pelur Terus Itu Kalau Dek Itu Pecah Dari Tiga Nah Kalau 12,7 Kan Bisa Nyebrang Sano Itu Dari Tiga Ini Peluru Kopassus Sebelum Sabah pulang Dipanggil Ke Ruangan Itu Pak D Lihat Kayak Ujung Bolvin Gitu Pak D Lihat Iya Di Badannya Waktu Dioperasi Jantung Jadi Semanggih Satu Lima Yang Empat Jantung Yang Satu Kepala Yang Anak Unija Jantung Atau Kepala Jantung Semua Empat Empat Yang Kepala Anak Unija Emang Dincar Kebetulan Itu Senat Anak Saya Senat Sipil Oke 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 Nah Kamisan Sudah Ke DPR Sudah Ke MK Sudah Keliling Sudah Pak D Akan Terus Melakukan Mencari Keadilan Dengan Cara Keliling Tetap Usaha Lain Apalagi Selain Keliling Pade Ya Sekarang Kalau Mbak 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 Kita Kan Kita Yang Sering Maju Jadi Ini Ini Kan Bangsa Kontra CLB Ya Mudah Mereka Dijabak Allah Bisa Bantu Saya Biar Dapat Keadilan Semoga Allah Mendengarkan Doa Kita Ngabulkan Doa Kita Biar Wiranto Harus Dipenjara Pade Sudah Mengikhlaskan Kematian Sigit Belum 24 tahun Ini Saya Bukan Perginya Ikhlas Tapi Caranya Saya Tidak Ikhlas Anak Saya Dianggap Takdir Dia Dipaksa Mati Kecuali Lagi Makan Pergi Itu Namanya Takdir Lain Ini Dipaksa Yang Satu Untuk Dipaksa Matinya Ini Bukan Matinya Dia Dipaksa Mati Kalau Mati Kita Wajib Ngantri Aja Kita Cuma Dia Dipaksa Mati Apalagi Negara Undang Harus Melindungi Rakyatnya Kenapa Harus Dibunuh Memang Kalau Demontrasi Kerebun Negara Kan Tidak Saya Tetap Akan Cari Keadilan Sampai Apa Pesan Dari Pak D Yang Disampaikan Ke Pemerintah Termaksud Pesan Dari Pak D Dan Juga Korban Korban Ya Mudah Mudah Para korban Jangan sampai Putusan Cari Keadian Sewaktusan Mudah Mudah Allah Ngasih Presiden Yang Punya Hati Terbuka Otaknya Dipakai Korban Korban 98 Itu Tidak Sedikit Yang Merasa Ngorbanin Tolong Ditangkep Di Penjara Itu Itu Sampai Mohon Sampai Mereka Yang Merasa Dulu Memerintahkan Bisa Dipenjara Di Dunia Sebelum Dia Mati Berkalang Tanah Sebelum Diseksa Sama Malekat Mengkar Manggir Mudah Mudah Busuk Dipenjara Jasa Tolong Ngecepto Sikit Dirawat Sikit Jamnya Enak Aja Mati Sikit Harapan Saya Selalu Mohon Presiden Siapapun Sebelum Diranto Mati Tolong Dipenjara Ada Perintah Anak Saya Mati Mudah Mudah Berk